bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo sobat muslim muslima semuanya selamat datang di podcast kita berdua dengan aku najo alaida dan sobat karibaku saya indivital hoi assalamualaikum teman-teman semuanya yang akan menemani kalian di sore hari ini oke di kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tema inspiring muslima for the better future dengan judul yang kita pilih muslima haruslah tetap seimbang check it out sesuai dengan tema saat ini yakni menjadi muslima yang harus bisa menginspirasi banyak orang dan punya masa depan yang lebih baik wah agaknya berat nih nah menurut kamu nih mbak Vita apa sih fondasi utama atau basic yang menjadikan muslima ini bisa menginspirasi dan memiliki masa depan yang lebih cerah oke terima kasih mbak najo pertanyaannya pertama aku mau bilang ya teman-teman kalau aku setuju banget sama mbak najo bahwa untuk menjadi muslima yang menginspirasi saat ini tuh penuh dengan tantangan ya karena kita hidup di zaman akhir dan punya di zaman now lah ya seperti saat ini dan kalau ditanya menurut aku fondasi yang utama untuk bisa menjadi muslima yang menginspirasi kemudian punya masa depan yang lebih baik adalah muslima yang bisa menyeimbangkan antara dua hal yaitu adalah dunianya dan akhiratnya karena kita sebagai muslim kayak gitu oke kita boleh kita bermimpi untuk menjadi seorang dokter menjadi seorang diplomat ya kayak kita sebagaimana siswa hubungan internasional yang punya cita-cita untuk expand internasionalnya dan lain sebagainya tapi kita sebagai muslima untuk menggapai rida Allah gitu jalan akhiratnya buat aku fondasi yang utama adalah ilmu agama sih kayak gitu mau gimana pun kita mengejar dunia poin utamanya tetap satu ilmu agama gitu kemudian ada juga sih ungkapan dari seorang imam syafi'i yang berkata bahwa ala ilmu nurun yang artinya ilmu tuh diibarkan sebagai cahaya gitu nah kita udah dapet cluenya nih kita hidup di dunia kayak gak punya apa ya doman gitu ya gak tau gimana caranya untuk menggapai rida Allah gitu tanpa ilmu agama kita gak bisa jadi menurut aku sih nomor satu tetap ilmu agama untuk bisa membalanskan antara dunianya dan akhiratnya aku setuju banget sih sama Mbak Vita ini oke so the conclusion is menurut Mbak Vita yang menjadi fondasi utama untuk bisa menjadi muslimah yang inspiring adalah ilmu ya kan nah talking about this day kita berdoakan muslimah dan kita juga berkesempatan untuk menjadi mahasiswi di jurusan hubungan internasional nah ada gak sih Mbak Vita seorang role model yang kamu pegang sampai saat ini gitu yang bisa inspiring kamu nah kalau aku nih aku itu tuh ada beliau tuh namanya Zafira Akila jadi menurutku beliau ini tuh asik banget di dunianya maksudnya asik tuh bukan yang gimana ya sobat ya tapi tuh beliau tuh ambis banget tuh di dunianya go international banyak banget experience-nya tapi beliau juga di sisi lain tuh punya syarih yang masih terjaga gitu sih kalau kamu gimana nih Pak Rinda oke oke menarik sih ini pembahasannya jadi kita sebagai mahasiswi yang gimana kita hidup di lingkungan yang terkadang kurang mendukung ya untuk menjaga peistifahumahan kemudian kita cukup heterogen lingkungannya manusianya menurut aku hal yang jadi tantangan sendiri bagi muslima untuk bisa istikomah jadi saranku adalah bagaimana kita tetap bisa ngebaur dengan mereka tanpa yang kayak terlalu gimana ya ngasih yang cukup tinggi karena kita harus tetap bisa balancing itu tadi antara dunianya jalan tapi tetap mempresent kita sebagai seorang muslima yang baik dan kalau ditanya role modelnya siapa sebenarnya yang menginspirasi kita semua seorang muslima itu adalah konsep pribadi yang menurut itu syarih enak kita mungkin kalau teman-teman udah tau ya kak Shirley tuh juga dunianya jalan akhirnya jalan jadi beliau tuh seorang influencer yang dimana sekarang aktif buat video-video kemudian jadi pengamat sosial politik dan beliau juga serjana HID di para maduja dan juga ulusan dari ausi tapi dengan kipta yang dunia sosial politik dan memotivasi banyak orang dia tetap gak lupa bahwa dia tetap mempresent dirinya sebagai muslima tetap memberikan dakwah-dakwah di sela-sela kesibukannya sebagai apa ya amal akhiratnya jadi mereka juga menginspirasi sebagai seorang muslima yang keren banget oke move to the next question yakni dalam prosesnya untuk menggapai masa depan yang lebih baik ada gak sih motivasi dari mbak kita sendiri yang bisa digunakan untuk muslim-muslim yang semuanya untuk bisa survive bisa tenang oke jadi menurut aku untuk kita para muslimah tetap bisa survive dalam menjalani prosesnya dalam proses effortnya menyeimbangkan antara menggapai dunia dan akhiratnya kita sebagai seorang muslim harus bisa menyimbangkan antara rasa takut kita dan juga rasa harap kita nah ini relate dengan cara kita untuk survive di proses kita untuk mencapai the better future gitu bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu takut terlalu overthinking yang anxiety berlisah yang pada akhirnya kita bisa menjadi orang yang kurus asa nah kalau kita sudah kurus asa dengan harapan Allah dengan rahmat Allah jangan sampai itu menandakan kita tuh merendahkan kuasanya Allah gitu jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah kalau kita udah putus asa kebanyakan takutnya tanpa ada rasa pengharapan bahwa Allah itu berkuasa dan maha besar gitu itu takutnya kita jatuhnya merendahkan Allah jadi saran kita harus tetap apa ya berperasangka baik kepada Allah yang menyeimbangkan terlalu rasa ketakutan itu ekspetasi itu dan rasa overthinking itu jadi harus seimbang jadi harus seimbang ya Mbak Vita ya oke for the last question nih teman-teman gak terasa ya aku mau nanya sama Mbak Vita kita kan sebagai seorang muslimah ya back to the pain gitu pasti kan berusaha untuk inspiring lingkungan kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik gitu ya for the future nah kamu punya gak sih pengalaman atau tantangan-tantangan yang pernah kamu lewati di sana ini oke untuk tantangan ya menjadi muslimah yang lumayan survive ya dan challenge banget mungkin kalau di zaman dulu jadi seorang muslimah pribadi masih kurang nyaman karena ada keperangan kekacauan dan lain sebagainya tapi di zaman saat ini kita beribadah udah enak cuman tantangannya adalah lingkungan gitu kan ya heterogennya kadang juga kurang mendukung untuk kita tetap istiqomah bahkan gak jarang kita tergerus malah dengan lingkungan yang kurang apa ya kurang mendukung untuk menjadi orang yang tetap istiqomah di jalan Allah gitu dan itu yang kita alami saat ini sebenarnya sebagai notabene muslimah yang dulunya benar-benar santri tapi kita hidup di luaran dan dia bertemu dengan banyak manusia yang orang yang heterogen dan plural banget jadi saran aku adalah ini tantangan bagi kita untuk kita bisa tetap ngebaur dan menyimbangkan hal itu gitu tetap yaudah kita bergaul dengan banyak orang tanpa memandang burung tapi kita tetap kayak nasi boundaries oke kita punya aturan sendiri kita punya keyakinan bahwa di agama islam itu muslimah yang sebaiknya seperti ini itu tetap harus kita jaga dan itu yang sebenarnya yang jadi pentangan sih bagi kita mbak menjual gitu tetap gaul tapi tetap taat gitu oke if I can't take conclusion from this conversation aku tuh bisa nyumpulin nih mbak Vita kita sebagai muslimah semisal kita diberikan kesempatan untuk inspiring semua orang yang ada di luar sana it's better for us kalau misalnya kita itu menjadi muslimah yang berdaya iya ga sih tampil beda dan juga bisa empower orang lain setuju setuju tambahannya dong mbak Vita oke kalau aku boleh tambahin untuk semua teman-teman muslimah yang saat ini sedang menonton adalah tetap ingat bahwa kita sebagai full time ya 24 jam kita sebagai muslimah teruslah berkarya dan memberikan kemaslahan bagi banyak orang di segala ini bidang yang kalian tekunin yang kalian sukain tapi dengan tetap menebarkan dakwah ajalan islam karena kita sebagai muslim oke back on to our title yakni muslimah haruslah tetap seimbang so this is it sobat sobat muslim-muslimah semuanya ternyata sudah berakhir nih sesi kita untuk podcast kali ini akhirnya dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh